Halo semuanya, balik lagi di channel Belajar Investasi Saham Seperti 2 minggu start 2 minggu yang lalu Setiap hari Sabtu Saya akan membahas salah satu saham Tapi secara keseluruhan ya Dari fundamental, dari technical pun juga ada Di minggu ini, di Sabtu hari ini Saya akan membahas POWR Cikarang Listri Indo TBK Ini bisa dikatakan saingannya PLN lah Ini PLN, tapi ini swasta ya Ini swasta Mungkin mulai video ini Setiap hari Sabtu akan sedikit berbeda Tidak hanya saya membaca laporan keuangan dan technical Ada salah satu poinnya yaitu tentang public expose Jadi teman-teman bisa cek di perusahaan tercatat Lalu keterbukaan informasi Ketik aja perusahaannya apa Lalu kata kuncinya ketik aja public expose Nah jadi selain perusahaan wajib melaporkan laporan keuangan Setiap kuartalnya Perusahaan juga wajib melaporkan public expose Public expose itu seperti perkembangan lah ya Perkembangan dan rencana ke depannya Satu tahun minimal itu sekali dalam satu tahun gitu Sama dengan RUPS juga RUPS sekali dalam setahun minimal Nah Kali ini PWR public expose nya itu terakhir di 18 November 2021 Atau ya K3 lah Pasti nanti datanya dari K3 2021 Oke kita baca terlebih dahulu public expose nya Dimana perusahaan dari sekilas ya Perusahaan yaitu Cikarang Listri Indo Energi atau kode saham PWR Ini penyedia listrik swasta Penyedia listrik swasta yang beroperasi Sejak 1993 1993 Melayani 5 kawasan industri Merupakan salah satu Dan yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar Yang paling berkembang di Indonesia Nah ini Salah satu beberapa proyek-proyeknya Nanti di bawah Di bawah akan saya jelasin juga Terus Dia itu punya PLTU Sebesar Total kapasitasnya ya Kapasitasnya itu 1144 MW Dimana 864 MW itu PLTGU dan PLTG Terus PLTU nya sendiri 280 MW Meskipun Meskipun dia bisa dikatakan Seperti yang saya jelasin di awal ya Dia Saingannya dari PLN Tapi dia tidak menutup Tidak menutup mata Untuk mendapatkan revenue dari PLN itu sendiri Dimana tercatat Di penjualan Ki 3 2021 Itu sebesar Total penjualannya sebesar 383 juta US dollar Amerika Dimana 18% nya itu dari PLN sendiri Dan PLN telah menjadi pelanggan Sejak 1996 Atau Baru 3 tahun Perusahaan ini berdiri PLN sudah Masuk Daya dari mereka Nah Ini beberapa portofilio nya ya Portofilio dari Listri Indo ya Dimana ini yang pertama Ada pembangkit listrik tenaga Bahan bakar gas dan UAP LTGU Itu Di Pemasok utama DGA Storch Siemens Astrom Dan Mitsubishi Ya ini Customernya Unit utamanya Turbin gas HRSGS Turbin UAP Turbin-turbin Pasokan gas Melalui Jelur pipa Dari Pertamina Dan PGN Perusahaan gas negara Terus Lalu ada Pembangkit listrik Bahan bakar gas PLTG Atau set kedua Set kedua ini Itu total kapasitinya Itu 109 MW Dengan cadangan 9E Terus Pasokannya Sama Hampir sama dengan Yang pertama Itu pipa saluran gas Dari Pertamina Nah ini Pemasokannya Pemasok Peralatan utamanya Pemasoknya itu sama GE dan Astrom Sama Selanjutnya itu ada PLTU Ini kapasitasnya 2x140 MW Dengan menggunakan Teknologi boiler CfB Jadi ada 2 tangi Di sini Dengan kapasitas 1 tanginya 140 MW Pasokan batubaranya Dari PT Antang Gunung Meratus Dan PT Adaro Masih sama Dengan turbin Uap Dan boiler Pemasoknya sama Siemens Falmet ABX SPX Secara keseluruhan 5 Ini Pemasoknya Hampir-hampir sama Mirip-mirip semua Terus yang keempat Ada transmisi Dan distribusi Ini aset-aset penting Ini Memiliki Dan mengoperasikan Infrastruktur listrik Di 5 Kawasan industri Di Cikarang Jalur Distribusi Bertegangan 20 KV Jakarta NTT ENTB Lalu Jalur transmisi Bertegangan 150 KV 3 kg dari PLTGU Jaba BK Ke PLTG Ini Proyek-proyek Luar Jawa Proyek-proyek Luar Jawa Jawa ke luar Jawa Terus Ada yang terakhir Energi terbarukan PLTS Tenaga Surya Dengan kapasitas 2,4 MW Per Oktober 2021 Teknologinya Sama Boiler CFB Menggunakan PLTU Bablan Dan Biomas Handling Yang telah Menelesaikan Proses Commensioning Pada Ki 2 2021 Ok Ini Bahan bakarnya Pakai Biomasa Ini Perkembangan Perkembangan Kapasitas Pembangkit Dan Energinous Capacity Dari Si Lister Indo Kapasitasnya Makin lama Makin naik Makin lama Makin naik Dan Hal ini Juga Menunjukkan Bahwa Perusahaan ini Bertumbuh Dari 93 Kapasitasnya Maka Baru 60 Sekarang Data Ki 3 2021 Kapasitasnya Udah Ke 1165 KV Nah Ini Hal yang Bagus Terus Memulai Ini Proyek-proyeknya Ini Rekam Jejaknya 98 300 300 Megawatt Itu Turbin Gas Terus 2006 Itu Ada 109 Megawatt Dan Yang Terakhir Ini 2019 Yaitu Energi Terbarukan Melalui Proyek Solar Panel Di Atap Pelanggan Menggunakan Pilot Project Pembakaran Dengan PKS Sebagai Alternatif Biomasa Alternatif Ban Bakarnya Terus Nah Ini Yang PLTU Bubble Terkoneksi Dengan Jalur Transmisi Nah Ini Sebagai Menara Penyedia Menara Transmisi Juga Ini Bertegangan Juga Dan Itu Preyek Preyek Yang Telah Dilakukan Oleh Listrindo Perkembangan Perkembangannya Ini Tidak Usah Nah Dan Listrindo Terkenal Mempunyai Sering Bagi Dividend Sering Bagi Dividend Kemarin Tahun 2021 Dividend Yield Sebesar 3,3 2020 Sebesar 2,6 At Lest Dengan Bertambahnya Laba Dividendnya Juga Bertambah Makin Naik Nah Ini Jumlah Pelanggannya Distribusinya Sudah 2,000 Loyalitas Pelanggan Itu 91% Dimana Telah Bekerja Sama Lebih Dari 5 Tahun Which is Good Berarti Dari Sini Kita Menuju Kita Tahu Bahwa Pelanggan Pelanggan Ini Merasa Nyaman Dan Merasa Kinerja Dari Listrindo Ini Oke Karena Mereka Berhasil Bertahan Lebih dari Sebagai Pelanggan Atau Repeat Order Lebih dari 5 tahun Penjualan Listriknya Udah 3117 Mega JWH Terus Daya Tersambungnya 1.165 1.165 Megavolt Ampere Ini Hal yang Menarik Semakin Kesini Berarti Perusahaan Nah Ini Potensinya Perseroan Atau Management Melihat Dengan Perkembangannya Data Center Indonesia Nantinya Dimana Kalau Dibandingkan Dengan Asia Tenggara Kemungkinan Kita Nanti Di 2025 Pertumbuhnya Akan Makin Cepat Dan Kalau Dihitung Dari 2019 Itu Perkembangannya Pertumbuhnya Itu 23% 23% Mungkin Akan Kalah Pertumbuhnya Dengan Vietnam Thailand Dan Filipin Tapi Tapi Dengan Kita Kapasitas Populasi Yang Besar Dan Juga Biaya Biaya Lahan Yang Luas Terus Kemudahan Akses Dan Biaya Masuk Yang Lebih Rendah Nah Hal Ini Bisa Menjadi Opportunity Atau Kelebihan Dari Indonesia Sendiri Bisa Tetap Jadi Yang Terbaik Sebagai Pasarnya Itu Sendiri Dan Perusahaan Manajemen Melihat Ini Sebagai Hal Yang Bagus Dimana Listrik Ini Bagian Penting Dari Data Center Ini Bagian Penting Dari Data Center Dan Ini Sudah Sudah Terjadi Dimana Kontrak 2019 Sudah Ada 32 Terus 2020 Sudah 55 Naik 70% 2021 Di Ini F Itu Apa Ini Tidak Ada 2021 F Ini Sudah Ada 63 63 Atau Naik 14% Dari Sebelumnya Dan Ini 2022 Ini Sudah Ada Mulai Ekspansi Ekspansi Pelanggan Baru Dengan Total Nantinya Akan Mencapai 160 Pelanggan Untuk Datacenter Itu Sendiri Di Samping Ekspansi Pelanggan Kami Memperkirakan Penambahan Dua Pelanggan Datacenter Baru Dengan Penambahan Kapasitas Sekitar 60 Megavolt Over Kedua Telah Membeli Lahan Nah Ini Kan Juga Nantinya Akan Menarik Nah Ini Sumber Sumber Datanya Nah Dengan Bertambahnya Itu Perusahaan Perusahaan Start Apal Ini Juga Akan Menunjang Nantinya Kepentingan Dari Datacenter Itu Sendiri Itu Yang Bisa Dilihat Dan Juga Perihal Tentang Energi Terbarukan That's why Perusahaan 2019 Sudah Mulai Proyek Hal Baru Yaitu Tentang Energi Terbarukan Pembangkit Restri Tenaga Suria Dimana 2021 Oktober Telah Mencapai 2,4 Megawatt Peak Dan 5,1 Megawatt Peak Sedang Dalam Proses Instalasi 2,1 Megawatt Peak Sedang Dalam Proses Kontrak Target Tahun Ini Sebesar 10 Megawatt Peak Masih Sesuai Jadwal Ini Kontrak 2021 10 Pertambah 10 Itu Mungkin Perihal Dari Si Listri Indo Keseluruhannya Seperti itu Ini Kemitraannya Ini Tidak Usah Mungkin Kita Ke Laporan Keuangan Dimana Nah Ini Tadi Kalau Tadi Data Dari Key 3 2021 Ini Data Dari Key 2 2022 Dari Asetnya Dari Asetnya Kasnya Ini Memang Turun Ke 6 Bulan Belakang Ini Turun Tapi Secara Keseluruhan Aset Lancarnya Ini Naik Didukung Dengan Nilai Investasi Nilai Investasinya Naik Di Dimana Sebelumnya Itu Sebesar 112 112 Ini Dalam Dolar 112 Juta Dolar Sekarang 174 Juta Dolar Berarti Naiknya 174 Kurangnya 112 Dibagi 112 Kali 100 Kenaikannya 55% Sendiri Investasinya Nilai Investasi Ini Hal Yang Menarik Persediaan Juga Naik Kalau Kita Cek Apakah Dijelaskan Jenis Investasi Mereka Dimana Catatan Nomor 6 Dan 28 Kalau Kita Cek Apakah Dijelaskan Disini Nomor 6 Oh Ini Investasi Oke Ini Investasi Mereka Yang Mereka Jelaskan Disini Ada Reksadana Ada Obligasi Ada Deposito Dalam Bentuk Dolar Bahkan Deposito Dalam Bentuk Dolarnya Ini Naiknya Lumayan Signifikan Kalau Di Total Sebelumnya Sebelumnya Itu 45 Tambah 35 Berarti 80 Ya 80 Kalau Sekarang Itu Di Angka 0 Tambah 1 8 11 13 113 Juta USD Sedangkan Sebelumnya 80 Berarti 113 Kenaikannya 50 Sendiri 50 Dibagi 80 Kali 100 Kenaikannya Mencapai 62 Persen Bidari Ini Kenaikan Yang Signifikan Dilihat Juga Melihat Dolar Sekarang Masih Naik Terus Defit Juga Naikin Suku Bunga Harusnya Nanti Dari Investasi Di Dolar Ini Akan Berefek Positif Imbal Hasilnya Sendiri Dari Deposito 0,5 Yang Dolar 0,5 Sampai 1,74 Ini Belum Ditambah Dengan Kurs Belum Ditambah Kurs Ke Rupiah Berapa Terus Mereka Ada Investasi Di Obligasi Ini Naik Dalam Bentuk Dolar Juga Oke Itu Imbalansi 1,85 Sampai 4,95 At Least Di Tengah Tengah Anggap 2,5 Persen Lalu Reksadana Ada Obligasi Dalam Bentuk Rupiah Juga Ada Obligasi Dalam Bentuk Rupiah Ini Imbalansinya Besar 5,6 Sampai 7,38 Imbalansi Yang Naik Hampir Dua Kali Lipat Dari Sebelumnya Batas Floor Hampir Dua Kali Lipat Batas Bawah Perusahaan Merasa Ini Hal Yang Oke Untuk Menaruh Disini Which Is Good Dan Perusahaan Sudah Melihat Aware Dengan Kondisi Makro Ekonomi Seperti Apa Sedangkan Aset Secara Aset Keseluruhan Naik Naik Tipis Hanya Kasnya Saja Yang Turun Kalau Kita Lihat Dari Liabilitas Total nya Itu 697 Juta Dollar Kalau Total Dari Aset Lancannya Sendiri 546 Hampir Hampir Dari Semua Hutangnya Itu Bisa Ditutup Lewat Aset Lancannya Itu Hampir Hal Yang Bagus Kalau Kita Lihat Ini Ini Tidak Ada Hutang Yang Itu Disini Tidak Tertulis Oh Ini Ada Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun Atau Atas Liabilitas Sewa Ini Jatuh Tempo Tapi Biasanya Liabilitas Sewa Ini Tidak Ada Tidak Seringnya Tidak Ada Bunga Yang Ditakutkan Adalah Liabilitasnya Kalau Dia Jatuh Tempo Dan Berbunga Yang 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 Jadi Consen Utamanya Nanti Akan Sangat Membebani Arus Kas Usaha Kalau Utang Usaha Utang Lain Biasanya Ini Tidak Berbunga Oke Secara Aset Kas Dan Liabilitas Dibilang Jelek Enggak Juga Dibilang Good Juga Enggak Mungkin Kalau 1-10 Nilai Keamanannya Itu Saya Bisa Bilang 6,5 Tapi Perusahaan Sudah Bisa Menyiasati Dengan Menaruh Di Dolar Tadi Dolar Dalam Bentuk Obligasi Dalam Bentuk Kas Juga Itu Hal Yang Menarik Oke Dari Segi Penjualan Penjualannya Naik Penjualannya Naik Tidak Siktifikan Mungkin Sebelumnya 257 Juta Sekarang 268 268 Kurangi 268 268 Kurangi 257 Bagi 257 Kali 100 Ya Kenaikannya Hanya 0 Kenaikannya Tidak Signifikan Tapi Perusahaan Secara Hasil Akhir Akhir Itu Dia Masih Untung Kalau Kita Lihat Di Sebelumnya Dia Turun Labanya Turun Tapi Turun Tidak Signifikan Tapi Melihat Dari Pelanggan Industrinya Dia Naiknya Sangat Signifikan Dan PLN Sudah Makin Menurun Ini Hal ini Bisa Jadi Hal yang Menarik Juga Tapi Bisa Jadi Hal yang Jelek Juga Kalau Di Saat Perusahaan Yang Menjadi Pelanggan Tetap Kita PLN Sejak 96 Tadi Kalau Tidak Salah Terus Mulai Mengurangi Berarti Kan Bisa Jadi Karena Kemijakan Bisa Jadi Karena Penurunan Kinerja Nah Ini Harus Di Crosscheck Lagi Tapi Yang Menarik Adalah Pelanggan Industrinya Bertambah Ini Bisa Jadi Adanya Pelanggan Baru Pelanggan Baru Dan Ini Juga Tidak Melulu Pelanggan Dari Listri Indo Itu Dari Itu Itu Aja Oke Kalau Kita Cek Penjualan Net Ini PLN Ini Kalau Sebelumnya Itu 19% Di K3 2021 Kalau Sekarang Itu Berapa Lebih Dari 10% Masih Lebih Dari 10% Kalau Kita Hitung Kalau Kita Hitung Secara Manual Kalau Kita Hitung Dari Secara Manual Itu PLN Kan 36 732 Dibagi 268 181 Kali 100 13% Menurun Dari Sebelumnya Di K3 2021 19% Ya Itu Mungkin Yang Bisa Jadi Bisa Jadi Pertimbangan Kedepannya Perusahaan Harus Meningkatkan Lagi Terima Dari PLN Cuma Tidak Jangan Terlalu Tergantung Juga Sebagai Kast Jadi Disitu Oke Kalau Pendapatan Yang Lainnya Beban Bunga Masih Bertambah Tapi Turun Kecil Terus Perihal Beban Beban Bahan Bakar Dan Lain Ini Juga Saya Condong Nanti Kedepannya Nanti Beban Bahan Bakar Terutama Ada Kebutuhan Tentang Minyak Nanti Kemungkinan Akan Naik Melihat Harga Oil Masih Naik Juga Semoga Perusahaan Sudah Menyesati Risk Tersebut Dan Mempersiapkan Salah Satu Pempersiapkannya Menaruh Uang Kas Tersebut Dalam Untuk Dollar Untuk Menambah Revenue Disitu Untuk Menutupi Beban Yang Ada Kalau Melihat Seperti Ini Terus Melihat Tadi Adanya Data Center Yang Jadi Menarik Adalah Kebutuhan Data Center Perusahaan Tidak Hanya Melihat Sebatas Data Center Melihat Kebutuhan Listrikanya Itu Sendiri Itu Akan Menjadi Hal Yang Menarik Kedepannya Dan Pasti Kerjasama Dengan Industri Industri Akan Terus Dilakukan Oleh Perseroan Nah Dari Sini Kita Bisa Tahu Bahwa Listri Indo Ini Emang Consen Bisnisnya Itu B2B Langsung Direct Ke Lini Bisnis Perusahaan Besar Yang Membutuhkan Kapasitas Kapasitas Besar Jadi Kalau Listri Indo Tidak Familiar Di Telinga Kita Sebagai Customer Karena Kita Seringnya Ya Bukan Seringnya Ya Memang Beli Listrik Hanya Langsung Dari PLN Itu Make Sense Hal Yang Bajar Karena Memang Tidak Ada Secara Ini Tidak Ada Pembelian Yang Dilakukan Perorangan Oke Ini Dari Public Expose Tadi Udah Dari Fundamental Udah Kalau Dari Teknikal P.U.R. Nah Ini Teknikalnya Ini Saham Ini Memang Kalau Buat Trading Saya Langsung Bisa Bilang Tidak Layak Tidak Layak Kalau Buat Trading Kalau Buat Invest Oke Boleh Ini Posisi Ada Di Z Z Z Z Z Ini Disini Ya Gerakannya Seperti Ini Gitu Dan Ini Karis Merah Z Mungkin Akan Ada Disini Lumayan Lama Nah Ini Karena Dividend Lumayan Besar Jadi Ini Ada Dividend Trap Disini Oke Kalau Perusahaan Ini Mungkin Ya Bentar Kita Lihat Juga Dari Sisi Per Dan Lain 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 Juga Kalau Kita Lihat Dari POWR Sendiri Bentar POWR Sekarang Listri Indo Kalau Dari Finance Di Mana Di Stockbit Ya Mana Case Statistik Sekarang PI nya Di Angka 9 PBV Nya Dia Ada Di Angka 1 Jadi Harga Sekarang Sudah Sesuai Dengan Value Aslinya Men Lihat Pertumbuhan Seperti Ini Kita Lihat The Future Terutama Kedepannya 2-3 Tahun Kedepan Dengan Perkembangan Data Center Dan Mungkin Itu Yang Menjadi Konsens Saya Pribadi Dan Dia Terkenal Dividend Yield 9% Kemarin Sempat Disini Dia Ex-Date Dibanding Kalau Melihat Ini Harga Sekarang Kalau Kita Lihat Dari Year To Date Dulu Harganya Bertumbuh 9% Istri Indo Ini Kalau Berhasil Turun Sampai Bahkan Dikasih Di bawah 500 W Itu Udah Diskon Banget Saya Akan Lebih Prefer Kalau Misalnya Ini Dijadikan Invest Beli Range 500 Sampai 550 Nah Ini Manajemen Diatur Mungkin 600 Boleh Ngambil Dulu Atau Karena Samini Seringnya Setway Jadi Bisa Juga Digunakan Untuk Nabung Rutin Salah Satu Alternatif Selain Bang Jatim Oke Mungkin Itu Kalau Segi Teknikal Ini Setway Tidak Akan Kemana Mana Malah Agak Lebih Risk Untuk Turun Ke Bawah Kalau Menurut Saya Jadi Akan Lebih Risk Buat Turun Ke Bawah Nuju Sini Nanti Kemungkinan Dia akan Setway Disini Ini Ada Di Angka 610 Kemungkinan Akan Kesini Oke Mungkin Itu Pembahasan Lebih Dekat Khusus Tentang Cikarang Distri Indo Dengan Kode Saham PWR Bagi Teman Teman Yang Mau Request Saham Apa Yang Kita Bahas Di Video Khusus Dari Sabtu Tentang Lebih Dekat Dari Mita Bisa Comment Bisa Tulis Di Kolom Komentar Mau Saham Apa Nanti Akan Saya Coba Bahas Dari Seki Public Expose Seperti Apa Dari Seki Fundamentalnya Seperti Apa Laporan Keuangan Dan Dari Seki Teknikal Seperti Apa Mungkin Itu Secara Kesimpulan PWR Untuk Trading Menurut Saya No Kalau Buat Investasi Boleh Tapi Untuk Hari Sekarang Belum Dulu Kita Mau Nunggu Nunggu Dulu Kalau Mau Buat Nabung Rutin Boleh Oke Mungkin Itu Kelebihan Dari Perusahaan Ini Dividend Yield Besar Oke Itu Mungkin Itu Di Video Di Hari Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Happy Weekend